Intro Hai teman-teman, hari ini Marcella Talks akan ditemani oleh seorang kreator muda multi-talenta dan cukup inspiring buat saya dia adalah sutradara dan produser muda yang berhasil membangun rumah kreatifnya menjadi sesuatu yang berbeda dan cukup inspiring karya pertamanya adalah film Hari Untuk Amanda, kalau saya tidak salah dan sebelumnya beliau ini berasal dari sutradara iklang yuk kita sama-sama ketemu seorang teman saya yang terakhir film saya yang bertundang karena pandemi syutingnya disini sama seorang yang satu barang kewati yang memiliki yang yang ini ha yang saya sudah apa ini Saya udah ingin mak, udah tekawan butter scotch. Kenapa? Gak tau. Kalo saltet caramel latte. Saltet caramel latte ada? Ada ya. Dingin apa? Butter scotch-nya kan enak ya? Iya, paling lama sih, cuman gak tau kenapa di-take out. Di-take out karena biscoff menaik waktu itu. Biscoff itu apa? Biscoff itu dia pake biskuit, lotus. Dia nama clay biscoff gitu. Kalo saltet caramel, anaknya dingin apa anget mati? Cuman ambil ice cream. Iya mau deh dingin. Boleh. Tapi itu jangan banyak-banyak ya. Mas Amin. Aku udah. Oke. Pertanyaan gue kemarin pas nonton film. Ini kayaknya udah mulai aja ya. Iya ya. NKCT itu, ini. Kenapa karakternya yang dia muda dan dia tua tuh lo bikinnya dua? Karena lo kan sebetulnya lo bisa. Maksudnya dengan make up, itu kan dia bisa sebetulnya jadi usia yang lebih muda dan jadi dewasa. Itu gue agak penasaran. Ada dua hal. Ada dua hal. Pertamanya, pertama pengalaman di Wiro Sableng. Oke. Kalo pake prostetik tuh gue ngerasa secara iklim kita tuh gak memungkinkan. Gitu. Prostetik tuh kan kalo di negara subtropis kan jadi mungkin karena mereka kering, dry, terus dingin. Jadi orang gak keringetan sehingga bisa bertahan lebih lama dan pemain tuh nyaman makanya. Di Indonesia kan pasti gak nyaman. Contohnya Ruth lah. Yang maksudku ke ini loh, ke yang Susan Bakhtiar Muda. Betul. Ke Susan sama si ke Doni dan si Okanya. Kan kalo misalnya mau tua kan harus nyari yang muda untuk dituain bukan yang tua dimudain kan. Nah, misalnya aku pake Oka sama pake Niken. Jadi alesannya lebih ke teknis ya. Satu teknis. Memang belum terlalu mumpuni. Sebenernya lebih kayak kalaupun kita bisa iklimnya gak memungkinkan. Kecuali kalo kita syuting di soundstage. Maksudnya bener-bener di studio yang tertutup terus dingin mungkin lebih nyaman gitu ya. Kayak waktu Ruth syuting di studio kan dia lebih nyaman dibanding waktu dia syuting di luar gitu. Kedua, very dimensional decision. Dalam arti, aku ngerasa Susan sama Doni punya dimensinya buat mainin yang lebih tua. Karena punya anak, anaknya grown up gitu. Terus, apa namanya, Oka sama Niken tuh punya energinya untuk mainin yang muda gitu. Dan kalo misalnya aku pake satu, nanti yang muda gak punya pengalaman atau gak punya dimensinya jadi orang tua. Ya Oka punya, tapi mungkin Niken enggak. Tapi Oka kan anaknya juga belum grown up kan. Tapi juga kalo misalnya yang tua jadi yang muda, energinya udah gak ada gitu sih. Yang tipis miripnya gitu. Kalo Oka sama Doni, ya orang percayalah paling gak believable. Terus Niken sama Susan kan cuma beda bibir, tebelan ketebelan bibir sebenernya. Tapi semua shape, mata, segala macam kan semua mirip. Gitu sih. Oke, kita langsung ke ngobrol ini gak? I want to know your perspective atau opinion. Di situasi pandemi ini, pengaruhnya menurut kamu terhadap perfilman kita secara umum dan mungkin secara visi cinema sendiri itu kayak apa sih gak? Kalo secara umum gede banget ya dalam arti, terutama kalo film kita kan masih mengandalkan bioskop untuk nge-deliver konten dan kalo misalnya dalam konteksnya bisnis revenue generatingnya dari bioskop. Waktu bioskopnya tutup ya, shut down. Tapi juga ngeliatnya dari sisi produksi, ketika kita gak bisa produksi, ada banyak juga orang yang kehilangan mata pencarian gitu. Aktor, kru film, bahkan mungkin catering, penyewaan mobil dan segala macam. Ini satu industri nya mati. Dan mulai kreatifnya, kreatifnya sampai pekerja harian ya. Sampai pekerja harian. Tapi kan juga akhirnya ini tuh kayak holistik gitu. Kalo bioskopnya gak buka, semua pengusaha filmnya juga akan bingung kapan dia mau produksi. Walaupun udah boleh produksi, misalnya kayak sekarang ini udah boleh produksi. Tapi aku sebagai CEO-nya visi cinema, sulit untuk membayangkan visi cinema bisa produksi kalo bioskopnya belum buka. Kenapa? Karena kalo bioskopnya belum buka, kita gak pernah tau kapan filmnya bisa tayang. Kalo filmnya belum tau kapan bisa tayang, kita gak bisa bikin bisnis plannya. Jadi kita berharap bioskop buka di Juli atau Agustus, maka kita sekarang lagi menyiapkan syuting lagi di September. Tapi balik lagi ke pertanyaannya Marcella tadi, yang problem tuh berarti content delivery. Sebenernya kalo content deliverynya kita bisa punya another mechanic gitu, mungkin roda produksi nya bisa jalan. Karena ada alternatif content delivery nih selain bioskop gitu. Sebenernya itu yang juga lagi kita coba sih, memberikan alternatif content delivery ke industri dengan bikin bioskoponline.com gitu. Jalur online lah ya. Jalur online. Sebenernya kayaknya memang kita harus coba ke arah situ. Iya, tapi pendekatannya bukan kayak OTT streaming yang lain, tapi bener-bener pendekatannya kayak bisnis model bioskop. Jadi kita mau sharing profit dan konsepnya transaction video on demand, jadi pay per view gitu. Jadi setiap film akan punya marketing force nya sendiri-sendiri. Kalo misalnya subscribe video on demand kan karena mereka yang penting user subscribe ke platformnya. Terserah kontennya mau apa aja gitu. Nah kalo kita akhirnya yang kita, nanti yang kita promosiin bukan platformnya tapi film-filmnya. Karena orang ke kita akan lihat filmnya gitu. Bukan paket dari filmnya. Misalnya kayak, oke kalo misalnya ke satu platform yang subscribe, gue mau subscribe deh. Karena mungkin paling nggak adalah satu bulan bisa nonton 2-3 series gitu. Tapi kalo ini ya, kalo di satu masa lagi ada 10 film bagus ya, orang akan datang untuk nonton 10 film. Atau kalo 5 ya nontuk. Jadi kita yang akan kita promosiin filmnya. Ini mudah-mudahan jadi alternatif baru buat content delivery, tapi juga buat revenue generating juga buat producer sih. Hmm oke. Nah kalo impact yang paling kerasa buat visi cinema sendiri apa? Kayak misalnya terakhir kan harusnya melankolia. Jadi kita. Yang penting terakhir harusnya April tayang. Sebenernya pandemi harus stop. Jadi sebenernya ada banyak. Ada 2 film yang gagal tayang nih. Bukan gagal tayang, tertunda tayang. Melankolia sama Nusa. Dan 2 film ini juga investasi. Kan ada investmentnya. Apalagi kalo animasi investmentnya. Iya. Gede banget gitu kan. Dan waktu kita nggak bisa tayang berarti cash flow projection kita mundur gitu. Hmm. Selain itu juga kita kan punya slate. Kedepan kita lagi mau bikin 6 film gitu. Nah ini satu mundur semua mundur berantetan. Iya. Jadi ngatur production slate sama release slate nya ya cukup sakit kepala gitu. Tapi ya harus diterima sih. Harus dikerjain aja sih. Hmm. Iya. Nah berarti melankolia akan tayang di bulan? November. November. Terus Nusa di bulan Desember. Nusa di bulan Nusa tuh animasi ya? Animasi. Animasi di bulan Desember. Desember. Nah terus ini akan ini nggak sih nggak? Kayak misalnya. Ini kan berarti film-film tuh semua ketunda ya tayangnya. Hmm. Terus berarti jadwal produksi yang udah direncanain. Ketunda juga. Pasti ketunda juga kan. Otomatis. Kita nggak tau juga nih film di bioskop pasti akan ngantri banget. Dengan semua konten yang belum bisa tayang nih ruangnya. Iya. Akhirnya mungkin film-film kita yang bahkan udah syuting pun belum bisa juga harus pasti dapet slot. Betul. Iya. Di bulan yang... Maksudnya di tahun 2020 ini gitu. Iya. Betul. Nah itu kalau kamu gimana tuh strateginya? Jadi kita sekarang, kita sekarang produksi semua untuk 2000, untuk... Kita startnya akan di Q3 2021 sih. Nggak ada yang... Nggak ada yang kita syuting untuk... Bahkan di Q1 2021 tuh kita nggak ada. Jadi kita memang udah kita produksi tapi kita... Agak geser. Agak geser jadwal rilis. Hmm. Agak mundur. Nah. Jadi memang ngasih panjang waktu yang panjang buat ya negosiasi dengan jadwal, sponsor juga. Tantangan paling berat menurut Angga apa? Tentang industri film kita di era new normal ini mungkin kita bisa bilang di era new normal era ini. Terus baik dalam produksi, pemotoran film, aktivitasnya. Kalau tantangan paling berat adalah ngejaga well-being dari orang yang kerja ya. Maksudnya... Ehm... Sekarang tuh... Ehm... Gini... Kalau... Kita film mundur, itu ada solusinya. Produksi mundur ya ada solusinya ya. Maksudnya... Kalaupun ada damage. Damagenya masih ada. Masih terkuantifikasi lah. Ada uang gitu maksudnya. Ada nilainya. Kalau misalnya... Dalam satu produksi atau dalam satu kantor ada yang terpapar virus. Terus kemudian unfortunately... Ehm... Sakit. Dan... Pass away karena virus ini kan... Gak ada... Gak ada solusinya gitu kan. Dan... Dan di situasi kayak gini. Siapapun akan jadi... Akan vulnerable gitu. Vulnerable. Kita semua vulnerable. Nah... Ehm... Sementara... Dilemanya... Kalau kita gak produksi... Akan banyak... Akan lebih banyak orang yang... Gak dapet... Pekerjaan gak dapet penghasilan. Kalau mereka gak dapet penghasilan gak ada yang nanggung nih. Juga... Dilematis kan. Ehm... Jadi ya... Itu yang paling menantang sih. Yang paling menantang adalah nanti saat kita mulai... Mulai produksi kayak sekarang... Di... Di operasional kantor aja... Tiap hari ya ketegangannya pasti ada gitu. Maksudnya... Maksudnya... Kita di sini... Kalau sama Vilkop kan ada seratus dua puluhan orang gitu. Gimana nih ngatur flow... Ehm... Terus bikin mereka yang keluar dari... Yang... Datang ke kantor maupun pulang dari kantor itu tetap bertanggung jawab. Satu sama lain. Well being sih... Maksudnya... Itu yang paling... Maksudnya itu yang nomor satu selalu gitu. Dalam... Dalam... Kepalaku kalau... Sampai ada apa-apa... Wah... Luar biasa pasti ininya. Maksudnya... Ehm... Tekanannya pasti akan luar biasa. Kalau misalnya... Dan film tuh orang gak... Kadang gak semua paham bahwa kerja film tuh kerja kru besar banget. Betul. Satu produksi bisa. Betul. Ratusan. Ratusan. Dan gak bisa. Gak bisa kita gak bisa... Begini... Mungkin kita bisa... Ini sekarang kita punya tantangan kan. Ehm... Kalau kita lihat situasi hari ini dimana... Banyak kru harian atau kru film yang juga teriak karena... Udah 4 bulan gak ada produksi sama sekali. Kita juga bisa... Melihat ini sebagai warning sign. Warning sign dalam arti... Oh ternyata industri nya tuh... Enggak... Enggak menciptakan kesejahteraan ya. Iya. Buat... Buat stakeholder nya. Kenapa? Karena... Kalau ada... Kalau... Mereka yang kerja... Tiap hari keluar rumah pulang... Keluar pagi. Pulang malem. Ehm... Shooting terus. Tapi kemudian... Ternyata gak punya pertahanan... Gak punya pertahanan... Livelyhood atau living cost. Satu quarter. Ada masalah gede banget nih sama... Sama... Ehm... Industrinya. Ya. But do you think kita sebagai stakeholder... Bisa stakeholder sendiri yang mengatasi itu? Iya. Atau sebetulnya harusnya ada keterkaitan antara... Misalnya government... Pasti... Pasti policy... Ehm... Pasti policy... Policy dalam sisi... Dalam sisi... Ehm... Ehm... Govern nya gitu ya. Kayak misalnya contohnya... Kalau kayak di Jerman kan... Industri... Pekerja kreatif tuh... Bisa dapet bantuan karena... Pemerintahnya melihat... Setoran pajak. Dari setoran pajak kan kelihatan... Oh... Mereka tuh bisa dapet... Bisa dapet soft loan berapa sih? Iya. Untuk DDB nya ya. Betul. Mereka menghasilkan soft... Mereka bisa... Menghasilkan berapa sih? Setahun orang kayak Angga... Orang kayak... Mas Dodit bisa menghasilkan berapa... Kemudian diukur... Terus kemudian dapet soft loans. Nah sebenernya... Pola itu dikerjain sama Visinema. Jadi kita menjangkau 80... Sekitar 80... Sampai 100 orang freelance kita. Terus kita bikinin... Bikinin... Namanya... Ehm... Proportional income support. Kita bikinin... Terus... Mereka dapet soft loan. Tapi dari proportional income support juga kita... Jadi sadar bahwa... Oh iya mereka tuh... Gak well paid. Gitu. Dan ini juga tanggung jawab Visinema. Nah ini kedepan kita lagi mau mikir... Gimana ya caranya... Sebagai sebuah... Ekosistem... Bisnisnya juga... Tetap... Proporsional dalam arti... Ya... Kita juga gak bisa bertaruh... Lebih besar gitu ya. Karena kan... Ehm... Impactnya juga... Banyak. Tapi juga... Bagaimana kita bisa punya... Lebih punya smart budgeting dimana... Ehm... Orang bisa dapet... Benefit lebih... Ehm... Sehingga... Kedepannya mudah-mudahan... Ehm... Problem kesejahteraan ini jauh lebih... Jauh lebih teratasi sih. Gitu sih. Mungkin yang lebih personal ya. Kalo... Film... Dari semua karyanya Angga. Ehm... Yang... Angga banget ya mana sih? Yang palingnya like... This is my... Like your paling personal gitu... Buat... Buat Angga. NKCTHI ya mungkin? NKCTHI? Wah. NKCTHI itu... Ehm... Banyak rasa penasaran gitu... Sebagai seorang filmmaker... Kayak misalnya... Ehm... Aku tuh selalu suka film yang... Aku ngerasa film tuh menarik... Kalo ada suara di belakang... Atau narasi gitu ya. Ehm... Terus... Sesimpel itu aja... Atau misalnya... Bukan karena ceritanya itu... Sangat family. Bet... Ya itu satu hal. Tapi secara teknis kayak misalnya... Ehm... Film... Film yang non-linear tuh... Aku suka banget. Dan aku gak pernah bikin film non-linear. Sebelumnya ini film non-linear pertama. Yang secara linear tuh... Secara waktu tuh dia gak... Gak... Gak maju terus. Jadi maju-mundur, maju-mundur. Ehm... Tapi juga sebenernya... Ehm... Di... NKCTHI itu... Angga tuh ya aurora. Angga tuh ya angkasa. Tapi di satu sisi... Angga tuh punya ketakutan jadi Narendra. Gitu. Berarti karakter-karakter yang ada di NKCTHI itu... Berarti ada... Angga... Maksudnya lo ada refleks ke setiap karakter yang ada di situ dong? Kayaknya semua film gue punya refleksi terhadap diri gue sendiri. Terutama film-film yang dikerjakan lewat visinema ya. Maksudnya... Karena... Ehm... Kita kan... Ehm... Do the film independently gitu ya. Jadi... Kayak di... 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 Surat dari Praha ada. Di... CDT ada. Jadi selalu... Punya... Personal reflection dari setiap film yang kita kerjain. Dari setiap film yang gue kerjain. Tapi... NKCTHI itu yang paling deket. Paling deket ya. Paling deket. Walaupun ada Bukaan Delapan gitu yang... Bukaan Delapan tuh yang sangat... Film yang spesifik. Waktu itu memang bikin. Gak peduli penontonnya berapa. Gue mau bikin film Bukaan Delapan tuh buat anak gue gitu. Tapi ya... Itu... Lebih kayak... Apa ya... Ehm... Men-celebrate... Rasanya being a father. Oke. Gitu. Tapi kalo NKCTHI itu kayak... Ehm... Ya... Aurora tuh... Gue... Angkasa tuh... Narendra adalah... Ehm... Proyeksi... Proyeksi atas ketakutan. Kalo gue jadi ayah. Gue gak mau nih jadi ayah yang kayak gini. Gitu. Oke. Cukup inspiring ya. Itu melihat... Like... Anggia. Ehm... Itu kan kayak sosok yang penting banget. In your life. As a mother. As a wife. Tapi partner kerja. Gak banyak loh. Orang, istri tuh bisa kerja bareng. Ehm... Terus... Jadi tim... Tim work yang... Bagus banget. Yang saling melengkapi. Amin. Nah itu gimana sih? I mean like your tips and how you guys so far. Kita bukan berarti gak pernah... Kita bukan berarti gak pernah berantem. Sering banget. Berantem sering banget. Beda... Beda visi. Ehm... Beda cara. Ini tuh proses yang panjang. Dulu awal-awalnya mungkin... Kalo... Sangat... Ehm... Ehm... Dalam arti. Sebelum ada visi cinema. Gitu ya. Sebelum ada visi cinema. Sebelum ada... Jadi waktu masih freelance. Anggia udah mulai bantuin. Terus... Abis itu... Ehm... Anggia juga gak langsung jadi produser kayak sekarang. Dia mulai dari wardrobe. Make up. Tapi backgroundnya Anggia sama dengan Angga memang? Anggia tuh dokter gigi. Dan dia jadi dokter. Dia tuh dokter. Dan lulus jadi dokter. Jadi ini tuh lebih ke passion atau karena Angga? Lebih ke passion. Lebih ke passion. Jadi lebih ke passion. Jadi Anggia tuh... Anggia tuh suka film dari SMA. Bahkan dia itu yang membuat... Ex school film di SMA-nya dia. Ehm... Tapi akhirnya dia disuruh orang tuanya masuk ke dokteran. Oke. Tapi dia sekarang masih praktek menjadi? Enggak. Udah enggak. Jadi balik lagi passion ya. Iya. Nah... Ehm... Prosesnya panjang banget. Dalam arti... Ehm... Kita pernah ada di lowest point gitu. Cuman satu yang mungkin... Yang mungkin kalau bisa... Kalau ditanya tips gitu ya. Bener-bener bisa misahin kapan jadi partner kerja. Kapan jadi suami istri. Waktu jadi partner kerja ya jadi partner kerja. Maksudnya apa? Ya... Paham sama jobdesk, sama hirarki. Contohnya... Misalnya... Waktu kita masih belum paham itu ya sering berantem. Tapi ketika kita udah mulai paham... Ketika sampai rumah... Itu gimana tuh? Ketika... Kalo berantem susah tuh begitu. Ketika sampai rumah... Ketika sampai rumah... Kalo buka laptop... Tergantung. Ehm... Kita udah mulai... Kita udah lama udah natural ya maksudnya. Ya udah. Ehm... Contohnya misalnya... Kita punya panggilan sayang. Tapi kalo misalnya lagi kerja kita panggilnya... Nama. Proper. Kita proper. Jadi Anggia tau... Pesan mana... Anggia... Anggia juga... Aku juga tau... Pesan mana yang dia kirim sebagai istri... Pesan mana yang dia kirim sebagai... Ehm... Partner kerja. Gitu. Kalo email... Misalnya... Ehm... Ngomongnya... Dear Anggia... Ehm... Entim gitu. Udah. Itu udah tau. Kalo udah pake saya... Itu... Konteksnya lagi... Lagi bekerja. Walaupun gak selalu kayak gitu... Kita masih... Kita juga sering kok mesra-mesraan di depan... Anak-anak atau... BT-BT-an di depan anak-anak. Maksudnya... Itu masih terjadi. Cuman... Ehm... Memahami bahwa... Oke. Anggia tuh CEO. Anggia tuh chief of content. And strategy. Jadi... Ada decision yang di Anggia kerjain. Dan... Ehm... Karena decision-nya... Karena decision making itu udah didelegasiin ke Anggia. I have to respect her decision. Tapi ada juga yang dia harus tanya. Dan... Kalo... Decision-nya... Ada di meja ku. Apapun yang... Kalo Anggia gak setuju. Dia harus terima. Karena that's my decision gitu. Jadi... Pertama gitu. Menghargai... Menghargai ruangnya masing-masing. Kaling saling respect dan... Ya tau aja. Lalu batas ruang ya. Ruang bekerja. Jadi kalo misalnya Anggia harus... Memang Anggia harus report. Ya Anggia harus report. Proper report-nya. Tapi kalo Anggia harus bikin decision... Tanpa aku tau. Terus aku gak setuju. Tapi karena memang decision itu sudah didelegasiin ke Anggia. Ya... Aku gak bisa... Gak bisa bilang. Eh... Gue gak suka sama decision-nya. Lu jangan gini-gini. Gak bisa. Tapi... Ya ada... Ada momen-momen kayak misalnya... Ehm... Misalnya... Ehm... Contohnya... Di... NKCTHI gitu ya. Ehm... Marketing strategy itu Anggia yang... Anggia yang bikin. Dan itu decision-nya... Anggia sama Stefani. Sebagai Chief Marketing Officer. Jadi mereka yang... Mereka yang ngerjain sebagai produser dan CMO. Tapi... Ehm... Apa namanya... Outputnya... Itu aku yang jagain. Jadi misalnya... Dia udah bikin decision. Aku gak... Aku akan memberikan... Full authority buat mereka bikin decision terhadap... Apapun strateginya. Tapi begitu misalnya dalam satu minggu kita lihat KPI-nya. KPI-nya gak jalan nih. Aku yang gak akan tegas. That strategy... Should be... Shut down. Ganti strategi baru. Dan mereka harus terima. Mereka gak bisa bilang... Jangan dong... Apa... Gini... Lu gak su... Gak bisa. Itu udah... Posisinya. Iya. Kita bahkan perlu sampe punya konsultan perusahaan untuk... Untuk... Bisa bikin strukturnya. Bisa bikin strukturnya. Bukan konsultan pernikahan. Tapi konsultan perusahaan untuk tau strukturnya. Ini Angga yang design. Ini... Dan kita ya secara organik juga akhirnya... Terbentuk ya. Sekarang Anggia tuh... Anggia tuh mimpin divisi besar. Namanya Kids and Family Business. Jadi semua yang Kids and Family Business. Mau film. Mau animation. Mau... Apapun outputnya. Itu harus... Lewat Anggia dan Anggia yang design. Dan di NKCT itu... I work... Really... Di... Banyak... Di banyak kesempatan ya jadi... Jadi suradara aja. Yang... Ya jadi suradara yang... Yang... Kayak misalnya contohnya... Waktu... Ya waktu pas... Kayak soal Directors Cut gitu. Itu decision yang Anggia. Oke. Kita harus 120... Menit. Oke. You have to cut... 120 menit. Gue gak peduli... Lo... Suka bagian... Lo... Lo... Potong 120 menit buat gue. Gue mau liat 120 menitnya. Terus abis itu... Ehm... Aku bilang... Sebagai Director gue udah buntu nih gak bisa potong 100. Jadi 120. Oke. Ada sudut tanda. Gue yang potong dulu. Anggia yang potong dulu. Anggia mentok baru. Oh... Anggia mentok. Terus kemudian aku liat. Ada potensi. Oh Anggia bisa potong yang disini. Berarti... Aman nih kalo dipotongin disini. Baru aku potong lagi. Gak mau tau. Gue CEO nya. Gue Director nya. Harus 127. Gak bisa juga gitu. Ya that's... Itu namanya... Itu namanya... Totalitarian. Heheheheh... Nah enggak. Terus gini. Kamu... Pertama kali karya kan hari... Untuk Amanda ya. Terus... Cahaya dari Timur. Dan itu pertama kali mungkin di film. Terus langsung cukup berhasil. Baik secara... Yang pertama... Penghargaan kan. Terus penonton juga... Ya. Yang pertama sebenernya panjang. Jadi yang pertama tuh... Film panjang pertama tuh... Namanya foto kotak dan jendela. Oh... Wow. Itu film... Itu film digital. Jadi... Dulu tuh... Belum ada yang bikin film digital. Cuma Jalangkung doang. Jalangkung satu. Terus... Aris bawa scriptnya ke cinema art. Dikasih sama cinema art. Sekian... Uang untuk bikin film digital tersebut. Terus kita bikin filmnya. Belum ada visi cinema. Dan aku masih 20 tahun waktu itu. Masih kuliah. Oke. Aris produser... Salaman Aris tuh produsernya... Gina... Gina... Penulisnya. Aku direkternya. Udah bikin. Film. Tapi kemudian... Gak bisa masuk bioskop. Karena ternyata... Bioskop udah gak mau... Nayangin film dengan format digital lagi. Oke. Jadi harus di print ke... Harus di print ke film kalau mau ke bioskop. Sementara... Dari awal kesepakatannya dengan cinema art. Film itu tidak untuk di print ke film. Karena biayanya akan jauh lebih besar. Yaudah akhirnya film itu bergerilia lah. Ke... Kampus-kampus. Festival dan segala macem. Eee... Jadi... Itu di consider sebagai... Jadi bingung tuh filmnya. Di consider sebagai feature film pertama. Iya. Tapi di consider sebagai... Debut. Karena dia gak rilis secara komersil. Atau bahkan dia gak rilis secara... Secara... Teatrical. Eee... Jadi bingung. Apakah itu... Apakah itu itu. Tapi... Banyak gak tau. Tapi itu aku tetep akan... Me... Me... Apa namanya... Mengaku itu sebagai my debut feature. My debut feature. Abis itu... Eee... Sempet kerja di... Astro dulu. Eee... Berapa bulan. Abis itu diajak mas Erwin bikin... Erwin Arnada. Erwin Arnada. Diajak mas Erwin bikin... Jalangkung 3. Eee... Nah itu fit... Itu layar lebar pertama. Jadi waktu di... Waktu bikin Jalangkung 3. Setelah... Di Jalangkung 3 tuh mas Erwin masih... Masih ngejagain lah ya. Jadi produser. Terus waktu pas... Setelah Jalangkung 3. Aku jadi ngerasa... Oke... Eee... Aku pengen lebih independen nih dari ini gitu. Yaudah bikin visi cinema. Waktu bikin visi cinema. Karena waktu itu... Modal kerjanya gak ada. Bener-bener nol. Eee... 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 MNC... Kemudian manggil... Dan nanya tentang... Lagi punya kerjaan film apa. Yaudah. Adalah hari untuk Amanda. Ada scriptnya. Jadi waktu itu... Bentuknya masih... Commissioning. Jadi MNC... Kayak memesan film ke kita. Abis itu mereka ambil semuanya. Jadi kita kayak... Production service kasarnya kayak gitu. Oke. Nah setelah MNC... Hari untuk Amanda... Aku juga ngerasa... Aduh kayaknya bukan ini deh yang gue mau gitu. Hmm. Gak jadi production service gitu yang gue mau. Terus... Pengennya keluar karya dari your... Iya. Tapi kan duitnya belum ada. Gak ada yang percaya. Masih muda. Yaudah lah kerjain apa yang ada dulu. Yaudah. Ada iklan kerjain. Ada video klip kerjain. Mulai... Berkembang. Berkembang. Orang mulai kenal. Mulai kenal. Sampai 2012 ketemu Glenn. Eh... 2010 ketemu Glenn. Terus... Jadilah cahaya dari timur. Abis itu... Glenn... Glenn tuh yang selalu... Nge encourage untuk... You have to make your own... Thing. With your own voice. Ini benar gitu. Sesuatu yang aku... Hubung Glenn banget. Iya. Sesuatu yang aku... Pengen dari dulu. Tapi aku gak pernah berani gerak. Terus abis itu... Lo mau bikin apa sih gak? Ada nih cerita. Pas dia cerita. Oh ceritanya kayak orang... Oh ceritanya tentang Ambon. Tentang Maluku. Dia kemudian resonate banget kan. Jadi... Anjing ini juga sesuatu yang pengen... Jadi dia personal banget. Dia juga personal banget. Yaudah kita kerjain. Oke. Empat tahun. Gila. Tapi empat tahun. Gila. Gila. Tapi itu tuh... Gokil sih. Sampai kayak... Ada di momen tuh... Aku sama bung Glenn... Sama Anggia duduk di... MM... Hah sedih banget nih. Jadi inget dia. Maksudnya di... MM Juice. Sama Tersi... Line producer kita... Berempat duduk di... MM Juice. Terus... Mana namanya... Blok M... Gatau udah... Sampai jam 4 pagi duduk. Gatau mesti... Gimana ngejalan... Ngelanjutin project. Ya karena udah gak punya duit. Gak punya apa. Dan... Di titik dimana... Bung Glenn ngeluarin semua tabungannya. Aku ngeluarin semua tabunganku. Gila. Sampai akhirnya ketemu sama pak. Tapi kita lanjutin terus. Pelan-pelan. Kita lanjutin pelan-pelan. Udah mulai ada hasilnya. Mulai ada potongannya. Mulai ada adegannya. Terus kita ketemu sama... Cari duit lagi di tengah-tengah. Akhirnya cari duit lagi di tengah-tengah. Ketemu sama pak Gita Wiriawan. Kita tunjukin videonya. Kita tunjukin potongan adegannya. Pak Gita suka banget. Kata pak Gita. You have to consider... This film done. Dia bilang gitu. Gue ikutan. Ya udah pak Gita ikutan. Filmnya selesai. Oke. Tadi aku tuh mau nanya. Siapa sih orang yang paling berarti. Di dalam karir kamu. Terus kedua. Inspiring banget tuh. Dari garasi. Menjadi sekarang seratus. Gru. Di cinema. Tapi mungkin dua nama itu kali ya. Yang mungkin. Penting banget perannya gitu. Penting. Maksudnya pak Gita tuh. Pak Gita tuh. Istilahnya. Angel kita lah. Kalau. Bung tuh. Soul. Soul nya gitu. Maksudnya dia yang. Dia yang kayak. Dia yang kayak. Ngehumbusin nafas gitu. Ngehumbusin. Udaranya buat kita. Akhirnya berani maju. Dan. Bung Glen. Bung Glen akhirnya. 2015. Gabung secara resmi. Ke visi cinema. Jadi pemegang saham. Eee. Jadi salah satu komisaris. Eee. Terus ya. Ada Anggia juga. Maksudnya. Eee. Dari awal. Semua orang. Nggak. Bilang. Angga tuh. Menang bacotnya doang. Eee. 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 Apa namanya. Eee. Eee. Yang jelas. Atau. Eee. Apa. Tapi. Anggia yang percaya. Bahwa ya bisa nih. Ini visinya bisa dijalanin gitu. Kayak misalnya. Auditorium ini kan. Dari awal aku pengen punya kantor. Punya auditorium. Kenapa? Karena aku pengen auditorium. Iya. Auditorium tuh. Sesuatu yang bisa jadi public space. Iya. Bisa jadi civic center gitu. Dan. Dan ini terjadi. Maksudnya ini. Banyak diskusi. Banyak hal terjadi di auditorium ini. Dari. Eee. Eee. Civil society gitu. Untuk. Membuat. Sebagai. Sebagai sebuah. Eee. Eee. Personifikasi. Visinema tuh bisa terus tumbuh juga. Secara ide. Secara. Secara. Secara kegelisahan. Kepedulian gitu. Eee. Keberpihakan gitu-gitu sih. Itu sih yang. Itu yang. Itu yang. Nilai-nilai yang. Yang kita bangun. Yang aku gak mungkin bangun. Bisa bangun bersama. Kalau gak ada Anggia. Gak ada. Bung Glenn. Gak ada. Pak Gita gitu sih. Oke. Jadi. Eee. Eee. Keberhasilan kamu pertama. Yang bener-bener. Langkahnya ada lompatan besar itu. Setelah. Cahaya dari timur. Cahaya dari timur ya gak ya. Ya. Dan pada saat itu masih berapa karyawan? Tujuh. 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 Dan sekarang. Seratus. Dua lima. Seratus dua lima. In how. Berapa lama tuh prosesnya? Ya. Visinema dari 2012. 2008. Berarti. Dari 2008. Karyawan pertama aku namanya Aris Wiono. Sekarang masih ada. Oh iya. Sekarang jadi project leader. Kalau kita mau bikin. Mau bikin satu project. Kayak. Either itu filosofi kopi. Atau. Sesuatu kayak. Bangunan atau apa tuh dia. Dia orang. Dia orang yang ngejalanin project ya. Tadinya UB. Wow. Gajinya dari awal. Aku cuma bisa gaji waktu itu 400 ribu. Wow. Oh. Sekarang masih ada. Luar biasa. Enggak. Kalau kalau suruh pilih ya. Producer sutradara. Di posisi sekarang. Susah ya. Apa ya. Aku pernah ngejalanin kerjaan jadi sutradara doang. Dan. Aku ngerasa kurang aja ngerti gak. Maksudnya kayak. Eee. 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 I think. Aku orang yang. Orang yang. Butuh. Megang barangnya gitu. Oh. Jadi kamu harus jadi dua. Kalau kamu nyutradarain. Kamu lebih nyaman. Kalau kamu juga. Producerin. Iya. Jadi gak. Tapi. Tapi. Eee. Aku juga gak bisa. Cuman memproduceri. Padahal. Soalnya kan sutradara dan produser tuh. Kadang-kadang kepentingannya tuh bisa berseberangat kan. Iya. Artinya kalau sutradara pasti punya ego kreatif. Sementara produser itu lebih kepada efisiensi. Iya. Iya kan. Tapi kayaknya itu udah selesai deh. Maksudnya. In my. Case gitu. Itu udah problem yang udah lama selesai. Eee. Tapi malah aku gak bisa nih. Jadi sutradara doang gak bisa. Hmm. Benar. Jadi produser doang juga gak bisa. Jadi biasanya kalau aku cuman jadi produser doang. Aku lepas proyeknya. Kayak di melankolia kan kalau executive producer. Kan. Executive producer. Walaupun pada akhirnya. Ketika. Eee. Projectnya butuh di hands on. Aku hands on. Tapi. Awalnya aku selalu. Pengen punya jarak dulu. Oke. Karena kalau misalnya aku dari awal dari produser. Nanti. Aku takutnya. Terlalu involved. Terlalu involved dan. Directornya akan terintimidasi gitu. Iya. Jadi mendingan. Ya udah. Aku. Masuk ke projectnya jadi produser director. Atau aku jadi. Executive producer aja. Oke. Terus sekarang. Eee. Your next. Project. Apa. Kedepan. Terus harapan. Angga. Eee. Untuk industri profilman kita. Seperti apa. Kedepan. Terus. Ya pandanganmu. Like after this pandemi. Gimana nih nasib industri film kita. Dan. Kira-kira sebetulnya. Ada gak sih korelasi dan kepentingan nih. Peran government. Terhadap industri. Dan itu apa gitu. Karena. Sampai sekarang kan kita ngeliat sebetulnya. Film kita. Industri kreatif kita. Itu kan berkembang. Berkembang. Berjalan. Tanpa ada. Sebetulnya. Terlalu peran negara ya. Atau peran regulasi-regulasi. Yang seperti kayak misalnya. Di Korea. Yang punya strategi kebudayaan luar biasa. Yang diterima membuat kebijakan. Eee. Kayak misalnya ada. Film fund khusus. Ada buat art. Itu dijadikan betul-betul diplomasi. Kulturalnya mereka. Sehingga itu jadi agenda penting. Kalau kita kan kayaknya belum sampai situ. Kalau aku ngeliat. Ya. Nah. What's your like hope. Dan ngeliatnya ke depan. Gimana dan your next. Kalau. Kalau. Eee. Nextnya. Visinema tuh sekarang udah di posisi yang kita. Punya. Kapasitas. Dan kapasitas. Kapabilitas. Content creation yang 360. Udah. Udah lengkap. Kita mulai dari script. Kita ada. Scriptura. Script writer's room. Sampai. Ke. Animasi. Kita ada visinema animation. Kita juga lagi acquiring satu studio. Di. Eee. Bandung. Kita juga punya. Kita juga punya theatrical production. Kita punya digital production. Kita juga punya non core production. Jadi. Kayak semuanya. Udah ada gitu. So. Nextnya tuh. Visinema. Bakalan masuk ke ekosistem yang lebih besar. Kita bakalan. Eee. Bangun. Platform kita sendiri. Terus. Dan. Digital expansion kita, kita mulai dari tahun ini. Jadi mungkin Q3, Q4. Akan. Akan. Akan ada. Produk-produk baru dari visinema. Dalam konteks. Atau dalam bentuk digital. Eee. Tahun depan. Kita bakalan. Eee. Juga mulai masuk ke. dimensi yang lebih jauh ke experience bisnis gitu aku nggak bisa bilang apa tapi kita mau masuk ke experience bisnis supaya monetisasi atau misalnya IP development dari paper bisa punya medium production yang 360 lalu kemudian punya channel buat reach marketnya lalu kemudian punya apa namanya another platform buat monetisasi secara ancillary gitu nah itu itu mau kita kerjain mudah-mudahan selesai di akhir 2021 mudah-mudahan tapi kita punya waktu 2021-2022 karena semua strategi ini masuk dalam satu strategi besar kita bilangnya Vision 2022 gitu kemungkinan menjadi Vision 2021 karena pandemi itu mungkin ya mungkin tapi tetap dikejar tadi ya karena jadi ada jadi kita 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 memang agak cepat satu tahun dari jadi sebenarnya 2019 itu kita berfikirnya bahwa kita set up kita mempersiapkan untuk kita bisa scale up tapi ternyata 2019 kita bisa scale up tanpa punya banyak problem sehingga waktu kita lihat kita bisa scale up dengan tanpa cukup punya banyak problem di saat bersamaan kita bisa bangun tuh ekosistem creationnya ekosistem produksinya sehingga waktu pas 2020 kita ngerasa dan kemudian pandemi kita ngerasa oke plan 2021 kita buat digital expansion kita tarik lebih awal karena kita udah siap juga terus plan experience bisnis yang harusnya kita kerjain di 2022 juga kita mau tarik lebih awal di 2021 jadi kita punya waktu 2022 kita masih punya waktu di ujung untuk kita bisa evaluasi rating strategize kalau misalnya ada sesuatu yang masalah gitu sehingga ini nanti 2022 kita lihat aja maksudnya kalau vision 2022-nya selesai aku nggak bisa bilang setelahnya karena akan punya banyak sekali kemungkinan gitu ya itu kalau 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 vcinema kalau industri film setelah pandemi aku rasa gini akan banyak berubah tapi aku nggak mau bilangnya namanya new normal aku malah mau bilangnya mudah-mudahan perbaikan this pandemic itu nggak break the system masalahnya it's exposed broken system jadi nggak perlu kita new normal we need new approach we need new system karena ini broken system contohnya kayak tadi yang aku bilang bahwa kita punya kita punya kita punya broken system dan mungkin pandemi ini bisa heal bisa heal memperbaiki jadi dia bukan dia bukan new normal maksudnya kita harus berhenti sejenak untuk melompat kayak kita kayak kita sekarang kita sadar bahwa kita sadar bahwa apa namanya sistem kejahteraan pekerja film tuh rentan sekali nah ini harus jadi ini harus jadi catatan penting ini harus kita nggak bisa ngeliatnya take it for granted gitu atau misalnya kalau kita sekarang hari ini kita duduk terus kita bilang kita mikir oke gue juga gue yang penting gue shooting dulu deh gitu oke untuk orang-orang yang membutuhkan shooting dulu nggak apa-apa shooting aja tapi untuk orang-orang yang masih bisa survive masih bisa melihatnya masih bisa punya horizon kita harus bikinnya bukan bagaimana kita keluar dari pandemi ini survive tapi bagaimana kita kita keluar dari pandemi dan jadi lebih unggul gitu itu yang paling penting soal kesejahteraan soal content delivery soal ya we have broken system gitu antara bagaimana pemerintah dan industri ini eh buat buat buatku nggak punya nggak punya satu apa namanya eh jembatan dimana eh punya political will terhadap pemerintah punya political will terhadap industri nya contohnya apa eh waktu kita produktif kita bayar pajak kita disuruh bayar pajak waktu kita disuruh diem nggak produktif kita kita ditinggalin keringan kita tidak diapapain eh kita cuma disurve doang habis itu udah selesai gitu suruh capek-capek isu survei habis itu nggak ngapa-ngapain nah sementara apa sih kebijakan apa sih nggak nah sempurna gini nggak selalu mikir ya bahwa kayak film tuh ada urusannya sama regulasi kalau menurut aku sebenarnya sesuatu tuh betul ada banget korelasi dan impactnya gitu ketika kita punya policy yang bagus kita tuh nih mudah-mudahan nggak dipotong gue mau bilang gini kita tuh pro punya problem sama pemerintahan kita tuh lebih banyak ngurusin moral sensor ini porno ini enggak ini baik buat masyarakat ini enggak tapi regulasinya sebenarnya bukan urusan moral bukan urusan moral regulasi tuh ya you regulate the the system the mechanic gitu eh mendorong industri untuk mendorong industri nya bagaimana industri bagaimana ini bisa bisa punya industri nya bisa baik buat publik bisa baik buat bisa baik buat stakeholder nya karena publik juga stakeholder eh apa sih caranya ya pertama industri nya apa namanya regulasinya harus membuat eh siapapun yang bekerja yang yang hidup dari pekerja dari dari ini dia punya eh ya tadi sistem kesejahteraan gitu eh misalnya apa eh kita kita nih di film mau bikin film film terus pengusaha kayak visinema mau bikin film terus mau nyari asuransi buat ngejamin kru aja susahnya setengah mati gitu nah itu kan jembatannya harus di jembatan kalau kalau nggak bisa kalau deadlock ya di jembatan pemerintah perlu bikin lebih perlu bikin jembatan gitu gimana caranya aku bukan orang pemerintah nggak dibayar oleh pajak jadi harusnya mereka yang harus berpikir eh kayak misalnya eh contohnya misalnya pembajakan pembajakan tuh kan law enforcement you're pemerintah tuh reguler regulate and force gitu aku juga nggak sepakat kalau pemerintah tuh pemerintah tuh ngurusin semua hal gitu apakah kita perlu punya eh fun dari negara untuk bisa accelerate film-film yang eh eh punya kepentingan buat negara punya kepentingan buat negara buat kultural segala macem yes tapi di pemerintahan yang nggak good governance mungkin itu bisa jadi another point of corruption gitu ya kan jadi kan ini chicken and egg banget gitu nah sebenarnya ya aku sih berharap bahwa eh apa namanya tapi kan ada perusahaan film negara sebetulnya yang mungkin bisa dikonsentrasikan pada itu ya mudah-mudahan maksudnya maksudnya kalau kalau misalnya udah kadung eh state kapitalis gitu ya ya kenapa nggak perusahaan negara aja dibikin suruh kayak orang suruh bikin tol suruh bikin semua kan udah negara nih semua ada BUMN ya udah bikin film BUMN juga bikin film deh tapi bikin film yang bener hahaha itu dibanding BUMN tetapi bikin filmnya bikin film kayak PH-PH pada umumnya iya iya terus semua PH bisa bikin iya ya oke ya ya mudah-mudahan ya maksudnya maksudnya kita perlu kita perlu gini kita tuh perlu aku buat aku ya kita perlu government yang nggak cuman good governance tapi juga government yang insightful maksudnya government yang bisa ngeliat dunia gitu loh dunia tuh lagi ngapain sih sekarang yang disana lagi ngapain sih kita tuh jadi keep up ya regulasinya juga betul dan kita tuh ya kita tuh akan tetep berhadapan nggak cuman sebagai nggak cuman di dimensi eh tangible tangible industri kayak misalnya minyak segala macem bahwa ini adalah industri yang intangible iya maksudnya kan sekarang selama ini kan orang karena kita nggak iya karena perusahaan karena pemerintah kita nggak cukup insightful jadi yang mereka lihat industri yang penting untuk geopolitik ya cuman industri-industri yang sifatnya tangible kelapa sawit dibelain iya nanti ini dibelain tapi industri-industri yang intangible nggak punya presence secara geopolitik nggak punya presence secara itu dan dilupain dan menurut-menurutku ini terjadi karena kita punya government orang-orang di government yang kurang insightful misalnya ada pandemi bukannya bikin regulasi tapi malah bikin event itu kan kurang itu kan tidak sama sekali tidak 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 insightful itu kan harusnya dibikin oleh orang-orang kreatif iya bukan oleh pemerintah 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 tugasnya lebih kepolisnya bikin anyway ya mudah-mudahan diskusi ini bisa jadi sedikit masukan juga mudah-mudahan kita berharap bahwa at the end ini nanti government bisa melihat pentingnya industri kreatif pentingnya film tidak hanya sebagai untuk seremonis atau seremoni ada semata sebagai hiburan aja tetapi sebagai satu produk yang sebetulnya bisa punya apa ya menghasilkan dalam ekonomi atau PDD kita tuh yang sebetulnya punya teranan penting dan bisa punya potensi yang luar biasa dan Angga thank you sama-sama thank you mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama melewati pandemi amin broken system bisa menjadi lebih baik ke depannya mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi ya amin dan melankolia release segera ya ya sampai ketemu lagi dadah thank you bye 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 salam bye bye sub indo by broth3rmax